Intro Setelah lihat sosok letnan kolonel, Letkol, CPM ini Jendral Nasution keluar dari persembunyiannya. Begitulah yang terjadi beberapa saat setelah gerombolan gerakan 30 September yang coba menculiknya pergi pada dini hari tanggal 1 Oktober tahun 1965. Jendral Nasution yang dimaksud adalah Jendral Abdul Haris Nasution, Menko Hankam dan Kepala Staff Angkatan Bersenjata ketika itu. Dikutip dari buku, Pengkhianatan G30 SPKI, yang ditulis oleh Arswendo Atmowiloto. Setelah gerombolan tentara yang mencoba menculik dan membunuh Jendral Nasution pergi, perkembangan lain masih terus terjadi di rumah Jendral Nasution. Ketika itu, menurut Arswendo Atmowiloto dalam bukunya, sepeninggal konvoy dari Jendral Umaru Wirahadi Kusumah, datang lagi rombongan Cakra Birawa dan dari Angkatan Kepolisian Republik Indonesia. Dengan berseragam Cakra Birawa, rombongan itu menanyakan keadaan dan di mana Jendral Nasution. Tapi oleh penghuni rumah dikatakan tidak tahu. Tidak lama setelah itu datang lagi rombongan lain. Rombongan adalah Letkol Ali Ebram, Kepala Bagian Intelijen Cakra Birawa dan beberapa anggotanya yang mengenakan pakaian preman. Saya diperintah oleh Presiden menanyakan keselamatan panas, Begitu kata Ali Ebram ketika bertanya kepada beberapa prajurit yang berjaga di rumah Jendral Nasution. Kami tidak tahu di mana panas, jawab mereka. Ali Ebram dan anak buahnya pun setelah itu berlalu. Tidak lama kemudian datang beberapa prajurit TNI dari CPM Guntur yang dipimpin oleh Letkol Hidayat Wirasonjaya Letkol Hidayat Wirasonjaya talain adalah anak buah langsung Jendral Nasution di kantor staf Angkatan Bersenjata. Letkol Hidayat adalah komandan detasemen markas staf Angkatan Bersenjata. Dari tempat persembunyiannya, dari balik drum di pekarangan Kedutaan Irak, Jendral Nasution melihat sosok Letkol Hidayat Wirasonjaya yang sedang mencarinya. Kali ini, setelah melihat anak buahnya langsung yang datang, Jendral Nasution keluar dari persembunyiannya. Jendral senior TNI itu pun keluar dari balik tembok menemui Letkol Hidayat. Melihat atasannya masih hidup, Letkol Hidayat Wirasonjaya segera menyusun strategi untuk menyelamatkannya. Bersama dengan Mayor Sumargono salah satu ajudan Jendral Nasution. Letkol Hidayat membawa Menko Hankam itu ke tempat yang lebih aman. Ikut membawa Jendral Nasution, iparnya yang bernama Bob Sunario Gondokusumo. Jendral Nasution pun dimasukkan Letkol Hidayat, Mayor Sumargono, Bob Sunario ke dalam mobil. Karena situasi masih belum jelas siapa kawan dan lawan. Jendral Nasution diminta untuk tiarap di lantai mobil di bagian belakang. Mobil pun bergerak ke arah Tanah Abang. Menuju ke sebuah rumah tak jauh dari markas staf angkatan bersenjata. Menurut Arswendo Atmowiloto, hal itu dilakukan Letkol Hidayat karena di sekitar tempat kejadian masih banyak orang-orang berpakaian preman yang memata-matai. Tak ada yang mengetahui kejurusan mana mobil itu pergi. Ke bagian mana di Tanah Abang. Sejarah pun mencatat dari tempat persembunyiannya yang baru di sebuah rumah yang letaknya tak jauh dari markas staf angkatan bersenjata. Jendral Nasution mengeluarkan instruksi. Instruksi penting untuk pangkostrat Majen Soeharto yang disampaikan Letkol Hidayat Wirasonjaya yang mondar-mandir dari rumah persembunyian ke markas kostrat. Letkol Hidayat pun jadi kurir khusus Jendral Nasution untuk mengkonsolidasikan kekuatan angkatan darat yang masih setia dengannya sampai akhirnya pada petang hari setelah maghrib. Sang Jendral bergabung ke markas kostrat. Sejak saat itulah, operasi penumpasan tak lagi ragu untuk dilancarkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!